ini tadi fufu yang kita buat teman-teman sabar it is my food it's beautiful halo semuanya hai teman-teman selamat pagi enggak pagi deh siang waktu noloknya apa kabar sama belanja belanja lengkuas lengkuas saya habis kemarin saya udah suruh anak saya beli lengkuas bahasa Inggrisnya kan galanggal dia bilang apa kan dia pulang sekolah biasanya nanya mama apa yang mau dibeli gitu kan situ kan enggak familiar buat buat dia jadi saya bilang ya udahlah daripada kamu termutupkan kasihan karena pulang sekolah udah kelaparan adalah besok biar mama aja yang beli ya saya akan ke town akan naik bas sekarang dengan badannya tempatnya seperti ini tetap semangat ya ibu-ibu oke teman-teman saya mau ke tempat baso iya teman-teman saya sudah off bas saya mau ke tuku Syria disana tuku Syria tuh heran saya lengkap biasanya oke saya cepat-cepat aja teman-teman biar saya nggak beli bas tiket lagi merugi ya jadi mari kita menyebrang oke kita masukin ada nggak ya lengkuas ya oke ada lengkuas disini yaa lengkapnya teman-teman serai merah saya punya cabai hijau oke aduh antanya pet deh peti aja kan ya kayaknya ayo ini bagus yang ini ya pake gak boleh tuang putih oke, disini pokoknya juga banyak coklat banyak jualan coklatnya gimana ya, cita-cita penyen langsung tapi, yang dimakan coklat dulu lalu ini pistachio oke temen-temen, ternyata emang gak ada tangkuasnya disana, harus memang benar-benar ke tuku Asia nya oke, kita cepet-cepet kesana ya temen-temen oke, ini kita sudah di tuku Asia sebenarnya mudah-mudahan ada 6 klas oke, ini ada 6 klas biji teman galang oke ya, saya juga mau beli teh teh habis di rumah ini 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 enak enak nih ini mungkin saya lupa lagi sesuatu mau beli sedang kering aduh oke, coba cepet-cepet kebabnya dibuka kebabnya dibuka ini tuh berapa lapisan dobel-dobel gitu aduh saya beli kebab kebab roll ya, lapisan lari-lari sekarang saya tinggal mau beli cassava sama di sana tadi kayaknya kurang ya, begitu baru kita naik base oke udah lepas teman-teman saya lapang ini yang beli kebab ada pingsan ini gak sih? siapa yang mau duang kaya? buang untuk ke lautan sampai makan ini isi tenaga biasanya orang-orang ternyata merasa gak dingin saya juga lapang ini yang keren cemet-cemet muka nih ada ini gak? bisa bisa teman-teman susahnya oke sudah sedikit lagi kita menanjak rambut rambut oke let's go oke finally i'm home aduh aduh saya harus ke darasi dulu teman-teman saya mau ambil aduh susah ngomongnya saya mau ambil blender blender saya yang baru terus rusak oke lampu sudah on gelap ya buka garasi aja lah biar terang oke saya mau cari dulu teman-teman saya sengaja buka biar terang namun teman-teman yang lama hahaha sementara ya oke 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 matikan ini juga harus di gak keruk-keruk teman-teman kotornya warai hai hai priwanya hei sampah kebab eh diam kau di situ ya home storm teman-teman rumah aduh badainya bener-bener giling badainya hitungan selamat dari badai menggelegar apa yang saya beli Oke let's ya di toko pertama tadi saya beli apa ya Bang putih peteh tuku siria yang sama keju gitu kejurupan dan saya tadi mau beli lengkuas disitu kan karena lengkuas harus aja cepet-cepetan mana bisa cuma satu setengah jam aja lagi jatahnya jadi sabar cepet-cepetan saya pergi ke toko kejuan dan gimana lengkuasnya wah kira ini dalam ini lengkuasnya galangar saya beli udang kering lalu saya beli sampah terakhir saya tadi mau beli kasar apa kasar singkong di toko yang kedua ada sih tapi selantinya enggak bagus gitu loh jadi saya ngapain saya beli 111 jadi saya cuma jadi jadi saya next ke toko berikutnya toko siria juga kita bukan sirian itu yang yang satu lagi gitu loh saya nggak ngerti lihat kenapa sekarang toko sirian jualan ini ya barang-barang dari Asia Tenggara ya aneh tapi ya itu yang bersyukur jadi enggak enggak perlu harus ke ini ketukung Asia emang mahal itu di tukung Asia itu di tuku sirian jualan teman-teman beneran deh aduh tak mau saya tanya tadi ada down ini down singkong saya heran pada di toko Asia sebenarnya mereka nggak pernah ada itu ada tadi saya Aduh ya Tuhan puji Tuhan saya dapat ini tadi enggak saya juga-duga saya sebenarnya nggak planning beli tadi saya dan ini cuma beli singkong sama lantin tapi puji Tuhan atas bonus ada juga ini apa nih sama temen-temen orang liatnya coklatnya enak nih kayaknya coklat dari turkigit udah enak banget saya nggak tahu teman-teman harganya berapa saya kebiasaan jelek gitu deh nggak pernah minta apa sih risetnya saya nggak pernah minta Allah next time saya bakalan lakukan itu ya teman-teman sorry 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 nggak bisa info price-nya hmm oke saya akan melanjutkan memasak bahan-bahan yang telah saya beli tadi teman-teman temennya saya mau masak rendang dan daun tubit tumbuk ala mama saya saya dapat reset saya bukan dapat reset saya sering lihat mama saya bikinnya caranya kayak gitu ya saya ikutin kayaknya masih ingat ya ya saya mau memblender bumbu-bumbunya teman-teman kok gelap ya bentar ya yes nah stop Hai untuk bosku Oke sama blender ini bumbu-bumbu rendangnya teman-teman cabai meh bang merah bang putih cabai merah semualah Hai ada temkuas ada jahe ini blender sayang lama teman-teman walaupun buluk tapi masih bisa diandalkan daripada blenders yang baru keren tapi usaha aduh sudah sekarang saya blender ini dulu ya airnya sudah mendidih Hai penyakitkan serai hai 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 Saka seca tumba Saka seca kunia Saka seca kunia Saka kunia Saka kunia Saka kunia Saka kunia Saka kunia Saka see kek Saka si jintpah Saka casip Oke teman teman ini Prosesnya masih panjang Untung saya tadi sudah makan kebab Di bis So ya Dan anak-anak sudah lapar Sudah pulang sekolah Mungkin bu ini Jadi Saya Masak pasta Mereka Teman-teman sudah babing Saya kasih santan Buakan Buakan ini 800 mili Dagingnya 100 Eh 1 kilo Jadi Saya tambah air lagi Biar bisa 1 liter ya Saya tambah lagi sedikit Udah masukin santan Ini harus dibublek-bublek terus Supaya tidak Dipecah santannya Ini harus sabat Sampai jumpa di video selanjutnya Aduh teman-teman, tadi mulainya jam 5 Sekarang sudah setengah sembilan Tiga jam setengah Aduh, 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 aduh Emang kalau makan enak harus performa ya Oke, ini sudah blepek-blepek Masukkan Kuna Ini kemarin saya sangrai kelapanya terus saya tumbuk Mengeluarkan minyak jadinya begini Saya masukkan Oke, besok lanjutin lagi deh Oke Halo, good morning, sampai ke teman-teman Kemarin Saya kecapaian Jadi Kita lanjut lagi masaknya hari ini ya Buat makan siap juga Oke, saya mau sarapan dulu Masarapanku Saya kasih Buka Chia seed Kismis Saya nggak pakai penmanis ya teman-teman Jadi manisnya Buatnya Buatnya dari si kismis Canglin teh Susu Dan lemak Sampai Lalu Sampai Wow Itu merimu Oke teman-teman Jadi Saya memanfaatkan Makan dan mengaduk ini Rendang saya yang kemarin ini saya sambil makan sambil melihat masakan saya teman-teman sarapan apa? saya lebih inget siapa ini sarapan masih pecel depan enaknya atau soto ayam surabaya harusnya makan bunca cingur yang pedasnya yang paling level tinggi sampai ngeces ngeces sambil menumbuk daun ubi dan singkong bersama bumbu-bumbunya tapi saya tubuh bumbu-bumbunya dulu ya paling enak itu duduk di bawah saya paling suka duduk di bawah lemerah, lemerah, lemerah putih, lemkuas, jahe oke kita tumbuk, kita tumbuk kasar aja ya kita tumbuk kasar sudah selesai, taruh dulu lalu saya tumbuk daun ubinya saya akan tumbuk beberapa tahap teman-teman karena tumbukan saya kecil jadi ya pelan-pelan asal kelakon saya nanti bakal tumbuk dengan cepukak begitu ya oke udah agak halus begini campurkan cepukaknya oke kita tuangin dulu oke ini tumbukan budge yang ketiga saya kasih serai juga oke teman-teman udah kelar numbuk bumbunya bumbu dan daun singkong, cepukak dan serainya jadi satu ya nanti saya tambahin udang kering ya teman-teman nah teman-teman di masakan kali ini biasanya kan makannya pakai ini ya rendang daun umbik itu kan biasanya makan pakai nasi ya nah ini bedanya saya gak bakal makan pakai nasi sekarang saya bakal makan pakai namanya teman-teman tau gak fufu fufu itu makanan salah satu makanan pokok dari Afrika Afrika Barat khususnya dan suami saya itu originally originalnya tuh dari Ghana Afrika nah jadi di combine nih Indonesia dan Afrika biar apa ya beda aja gitu loh kan bosen kan anti mainstream lah makanan pokoknya Afrika biar adil diikutkan itu si dari Ghana nya nah fufu itu sendiri terbuat dari singkong dan saya bakalan campur dengan plantain 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 itu bisa apa ya kalau di Indonesia teman-teman ada yang tau nah ini nanti saya kupas jadi sudah saya kupas kemarin dan sudah saya rendam biar agak gimana lagi biar empuk gitu ya terus ini juga saya bakalan potong-potong dan nanti saya blender bersama dengan singkongnya baru kita masak bebarengan oke oke teman-teman saya udah rebus air buat masak daun ubinya sekarang saya mau blender singkong dan lantainya oke kita masukin singkong air oke sudah jadi tuangkan kasih garam sedikit oke ini harus terus konstan diaduk-aduk ya teman-teman otherwise nanti gosong bawahnya meanwhile ini airnya sudah mendidih buat daun singkongnya ini saya cempungin bumbunya ini terus sabar ya teman-teman diaduk terus biar dia nggak gosong dan menggumpal ini ini semerak dengan si rendang aduk terus sampai cuklek tanganmu buat daun ubinya udah mendidih kembali saya masukin saya masukin daun ubinya dan cepuk jembokannya sama selainya ya ini sudah mulai berkutuk berkutuk mulai mengental teman-teman ini tambah kental tambah berat biasanya suami saya yang melakukan ini tapi ya sudah lah tidak ada saya pun bisa kok tangan satu melihat daun ubinya terima kasih santan saya kasih santan saya kasih udang kering menunjukkan perjuanganmu oke kuku saya sudah jadi masukan jajanya dengan begitu teman-teman lihat 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 di luar tamat teman-teman Hai Oke teman-teman saya panasin rendang saya ini dan ini daun ubinya sudah matang hujan Tuhan akhirnya karena juga masak dari kemarin bisa dinikmati juga ya itu teman-teman saya memakan ini makanan Indonesia mix Afrika ini ini ada sisa teribala dosa ya saya taruh di kulkas sudah 3 yang lalu kan cocok juga dimakan dengan rendang dan daun ubin ini tadi fufu yang kita buat teman-teman sabar aja dulu dan bau ubik sedikit ini teman-teman enang banget saya harus makan sendiri karena anak-anak saya pastinya tidak makan ini dan suami saya lagi kerja di luar negeri dan saya tidak punya teman untuk diundang tapi kita bersyukur bisa makan enak dengan usaha yang tidak mudah tapi bersyukur bisa makan enak so this is my food it's beautiful kenyel-kenyel gitu ya teman-teman selai dari Afrika saya sering makan ini dulu pas saya visit Ghana tiap hari hampir tiap hari saya makan pupuk saya cocok sih dengan lida Afrika enak banget delicious dan lagi Tuhan banget saya makan enak makanan merah enak banget oke teman-teman saya mau habisin ini udah mau habis juga makanan saya makanan saya makanan saya Afrika dan Indonesia mungkin terlihat aneh ya tapi enak loh coba deh berada dikit so guys thank you for today terima kasih udah nonton video aku video panjang mungkin ya saya menikmati mungkin saya nambah lagi thank you guys kalian bisa coba ya bikin fufu tadi kan udah saya kasih tau so ya enjoy your day stay well and god bless bye 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 bye